yang ketiga ini adalah yang paling penting request threshold kita tempatkan disini 50 pernah akan tetapi masih terjadi putus koneksi halo salam sukses assalamualaikum sobatir jumpa lagi mumpung routernya masih ada kita melakukan setting tp-link MR100 ini serta tp-link yang lain yang sering terputus koneksi atau diskoneksi atau request time out atau RTO pada video kali ini kita akan melihat menu-menu yang penting yang perlu dilakukan settingan sehingga tidak terjadi diskoneksi tersebut oke sahabat SSID dari tp-link MR100 rehan wifi sudah terhubung dan terkoneksi sekarang kita masuk ke IP addressnya 192.168.1.1 setelah terkoneksi kita akan masuk ke menu advance jadi ada beberapa langkah yang perlu dilakukan yang pertama adalah kita lakukan perubahan IP address dengan tujuan karena terputusnya koneksi juga bisa dari IP address defaultnya itu penyebab RTO walaupun tidak selalu demikian karena ada faktor lain yang berpengaruh terhadap diskoneksi tersebut kita ke menu network untuk perubahan IP addressnya kemudian ke LAN setting nah disini masih IP address default 192.168.1.1 kita lakukan perubahan misalkan disini titik 10.1 kemudian yang lainnya dibiarkan default saja oke kita klik save di menu perubahan IP ini oke router akan direbut atau dimatikan dan akan dihubungkan kembali rebuting proses rebuting memakan waktu beberapa saat sahabat sudah 90% ya sudah 100% dan otomatis login ke 192.168.10.1 kita masuk dengan password yang sama kita akan lakukan cek di menu red fan internet LAN setting dan disini IP poolnya juga sudah berubah 192.168.10.100 sampai titik 199 oke tahapan keduanya ini di menu networking menu networking kemudian menu internet menu internet ini jika default APN nya terganggu maka sahabat bisa mengganti dengan APN yang lain misalkan kita menggunakan APN Bayu profilnya Bayu tanpa titik dan APN nya Bayu akan tetapi karena sekarang support di Telkomsel Sakti profil namenya Telkomsel dan APN nya internet username dan password dikosongkan cara membuat APN baru di bagian bawah create profile profil name Bayu pdp tipennya IPv4 APN tipennya static APN nya disini Bayu kemudian username sebenarnya bisa dikosongkan nah ini ikut defaultnya dan autentikasi ini kebanyakan memilih cap atau bisa dikosongkan known dan kita klik oke ini contoh untuk Bayu namun karena saat ini kita menggunakan Telkomsel Sakti sehingga APN nya default profil namenya Telkomsel APN nya internet ini berlaku bisa juga untuk Bayu pada video sebelumnya settingan untuk Bayu menggunakan Telkomsel profil dan APN internet ini sangat sukses digunakan tanpa harus melakukan perubahan IP address jika sahabat menggunakan provider yang lain seperti Windows Excel sesuaikan dengan APN nya oke itu tahapan yang kedua dan yang ketiga ini adalah yang paling penting yaitu di menu wireless menu wireless ini di advanced setting advanced setting kita melihat ada di count interval nya become interval ini antara 25 sampai 1000 kita tempatkan yang paling kecil kemudian request threshold atau RTS threshold RTS threshold ini antara 1 sampai 2346 kita tempatkan disini 50 pernah akan tetapi masih terjadi putus koneksi dan kita tempatkan satu yang paling terendah dan ternyata world the team interval ini 1 dan juga world dan kita klik save sahabat ini adalah settingan yang paling penting yang kita seakan-akan meminta untuk request transfer data terus-menerus di menu RTS threshold ini jadi semakin cepat kita request meminta device untuk melakukan request permintaan transfer data input maupun output nya di menu RTS ini itulah menu yang paling penting untuk TP-Link MR100 jika sahabat mempunyai TP-Link MR100 ada juga MR6400 dan juga TP-Link yang lain yang ada menu wireless advance di threshold ini lakukanlah settingan untuk mengurangi terjadinya diskoneksi atau putus koneksi atau sering terjadi putus koneksi pada internet anda semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax